Oke guys Ini ada komentar ya Roof drain itu seperti apa Balas pakai VT Jadi tadi kita bahas itu bahwa ada 2 tiang ini Dalamnya kita masukin pipa Seperti begitu ya Jadi banyak yang takut nanti mampet gimana Nah lebih baik itu kita mencegah Nah mencegah itu di atas yang Lobang itu kita kasih namanya Roof drain dan saya akan kasih lihat Bentuk roof drain nya seperti apa ya Nah seperti ini guys ya Tiang ini kan dalamnya ada pipa tuh Di atasnya itu kan ada lubang pembuangan Nah lubangnya ini kita harus pakai Namanya roof drain seperti begini Jadi dia nongol dari dak nya Jadi roof drain ini untuk daerah terbuka seperti begini ya Yang ada daunan, pohon yang jatuh Daunnya supaya tidak masuk ke dalam Jadi lebih baik kita mencegah pakai roof drain Jangan salah pakai Kalau yang dikamah mandi itu namanya flow drain ya Jadi fungsinya berbeda-beda Kalau untuk daerah dak harus pakai roof drain seperti begini Nah ini lebih jelasnya ya Misalnya daerah dak terbuka seperti begini Terus ada pohon Takunya daunnya terbang Nah kalau kayak gini dia kan gak akan masuk kotorannya Makanya dicegah pipa tuh jangan sampai mampet Karena penyumbatan dari kotoran-kotoran Di daunan Nah kalau pun kecil kali dia masuk Pun nanti dia akan tetap terbuang pipanya ke sarapan pembuangan Jadi kita mencegah yang besar-besar yang bisa bikin penyumbatan dia ya Jadi pakai roof drain dia nongol seperti begini ya Nah kalau yang dikamah mandi beda lagi saya kasih lihat yang full drain ya Nah kalau yang dikamah mandi ini namanya full drain ya Jadi full drain ini dia kan rata sama lantai Biar lebih estetik juga Terus air itu kan turun lihat pinggiran ini Kalau anda pakai itu di dak yang tidak nongol Kalau ada sambut sumbatan sedikit aja ada daunan disini kan air tak bisa keluar tuh Akhirnya di dak anda meluap airnya Dan kalau di ruko-ruko di dak paling atas bisa meluap turun ke bawah Itu yang bikin bocor-bocor Besar tuh rumah nanti anda bersihkannya ya Jadi jangan salah pakai roof drain sama full drain itu beda fungsinya ya Kesep